Pertama, dalam membuat situs, tidak diperlukan keahlian khusus, apalagi keahlian pemrograman. Silahkan klik subscribe untuk mendukung channel ini terus berkarya. Dan yang penting, subscribe itu gratis. Gratis! Sekalian klik belnya ya, untuk mendapatkan postingan terbaru channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum, Sobat Saku Zanov. Jumpa kembali di channel Kolek Saku Zanov. Sebuah kunci penting untuk kepercayaan adalah persiapan. Salah satu persiapan yang penting dalam membuat media pembelajaran adalah menyiapkan peta materi. Apa itu peta materi? Peta materi adalah suatu gambar yang memabarkan struktur dan keterkaitan antar materi. Di dalamnya juga menyatakan hubungan yang bermakna antar materi. Dari satu topik media yang akan kita buat. Sehingga tercapai media pembelajaran yang baik dan bermakna. Misalnya, saya mengambil satu materi teknik animasi 2 dimensi. Di dalamnya, terdiri dari teknik animasi 2 dimensi ini. Pertama, prinsip-prinsip animasi. Dua, storyboard. Tiga, animasi tradisional. Empat, stop motion. Lima, animasi komputer. Enam, gambar kunci animasi. Tujuh, gambar clean up and sisi. Delapan, teknik animasi frame by frame. Kita ambil satu contoh. Pertama, prinsip-prinsip animasi. Di dalam prinsip-prinsip animasi ini, kita akan mencoba menguraikan tentang Pertama, pengertian prinsip-prinsip animasi. Dua, fungsi prinsip-prinsip animasi. Tiga, jenis prinsip-prinsip animasi. Demikian pula dengan subkompetensi yang lain. Hubungannya apa dengan materi pembelajaran kita? Misalnya, kita mengambil topik prinsip-prinsip animasi dan storyboard. Itu menjadi satu media yang akan kita buat kali ini. Maka, yang kita perlukan adalah menyiapkan bahan-bahan yang berhubungan dengan dua subkompetensi tadi. Yakni prinsip-prinsip animasi dan storyboard. Apa yang perlu kita siapkan? Bisa teks. Teks dari materi yang kita siapkan. Baik kita buat sendiri, ataupun dari kolaborasi dengan pihak lain. Begitu juga dengan gambar. Siapkan gambar-gambar yang diperlukan untuk membuat media kita menjadi mudah dibahamin oleh orang yang menggunakannya. Ketiga, audio barangkali. Bisa jadi, audio kita sertakan karena memang materi kita membutuhkannya. Misalnya, untuk listening bahasa Inggris. Yang lain adalah video. Berbicara tentang video, maka sebuah materi akan lebih mudah dicerna hari ini oleh anak-anak ketika disajikan dengan bantuan video. Karena video ini, kita akan bisa melihat secara utuh, mimik, gestur, dan ucapan yang disampaikan oleh pemateri. Dan itu akan lebih mudah dibahamin oleh pengguna media kita. Setelah materi sudah kita siapkan, saatnya kita menggunakan Google Site. Google Site atau Site adalah aplikasi terstruktur untuk membuat situs web pribadi ataupun kelompok untuk keperluan personal ataupun corporate. Kenapa kita memilih Google Site? Pertama, dalam membuat situs, tidak diperlukan keahlian khusus, apalagi keahlian pemrograman. Site memudahkan kita untuk memamperkan kerja tim dengan akses yang mudah ke semua konten dari produknya Google, baik Drive, Dokumen, atau Kalender bersama. Kedua, konten yang kita bikin menggunakan site akan terlihat sempurna di semua media yang kita gunakan. Kita tinggal menyiapkan konten media dan biarkan site dengan cerdas mengoptimalkan pekerjaan kita tersebut sehingga terlihat bagus baik di desktop, tablet, ataupun di smartphone. Tiga, pindahkan, klik and drag, edit, selesai. Membuat dan mengedit dengan cara yang sangat mudah. Cukup dengan klik, seret, dan lepaskan. Desain ini akan menyusun ulang secara otomatis dengan tata letak yang baik. Semuanya berada pada tempat yang terbaik dan mudah untuk dipindahkan. Diubah ukurannya atau diatur ulang. Empat, dirancang untuk kolaborasi. Site mempermudah kolaborasi kita dalam menyusun website atau media yang sedang kita rencanakan. Kolaborasi ini dalam bentuk pengeditan bersama dalam waktu yang nyata atau real time, kontrol berbagi canggih seperti yang Anda gunakan selama ini di Drive dan Dokumen. Sama seperti di dokumen, Anda dapat bekerja bersama dan melihat perubahan yang dibuat satu sama lain dalam waktu nyata saat Anda melakukannya. Lima, kita dapat mengamankan situs kita tanpa perlu bantuan seorang ahli TI. Kita dengan mudah mengelola izin berbagi dan kepemilikan di site hanya dengan beberapa klik pada dokumen tersebut. Konten sematan memiliki izin asli untuk kontrol ketat yang dapat diandalkan. Oke, saatnya kita mainkan. Yang pertama kita lakukan adalah kita harus sudah login ke akun Google kita. Nah, di sini punya saya sudah login ditandai dengan adanya akun Google kolek saya Kusanov dan ada foto saya. Kemudian, silakan klik site.google.com dan nanti hasilnya akan tampil seperti di layar ini. Yang kedua, kita bisa klik tanda plus untuk membuat situs baru. Nama dari situs baru ini bisa kita sesuaikan dengan nama mapel yang sudah kita siapkan sebelumnya. Dalam hal ini, saya akan membuat materi animasi dua dimensi. Kita bisa perhatikan di sebelah kanan, di sini ada sisipkan. Di dalamnya ada kotak, teks, gambar, sematkan, dari drive. Kemudian untuk tata letaknya, kita juga disediakan beberapa template. Misalnya ini tata letak dengan satu gambar. Kemudian ini dua gambar, tiga gambar secara kolom dan seterusnya. Kemudian juga disediakan tombol, pemisah, link ke YouTube, kalender, peta, dokumen, slide, spreadsheet, formulir, dan diagram. Nah, kita bisa mulai dengan menambahkan kotak teks ini. Nah, kita klik maka di gambar sudah muncul teks apa yang nanti akan kita tuliskan di situ. Misalnya, saya kasih judul pengertian prinsip-prinsip dasar animasi. Oke, nanti untuk mengubah, mengubah ketebalannya, kita bisa blok. Dan di atas ini sudah ada pilihan font-nya. Kita tinggal atur. Kalau sudah, kita bisa teks lagi dan masukkan teks yang lain. Untuk yang pertama ini, kebetulan materi saya tidak ada gambarnya. Nanti untuk contoh penggunaan gambar dan yang lainnya, kita akan bisa lanjutkan di materi selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini kan di sini, ada pilih gambar untuk melengkapi header dari sites kita ini, atau media kita ini, dengan menguploadnya. Kemudian, kita juga bisa mengatur jenis header-nya, sampul, spandok besar, spandok, atau khusus judul. Jika nanti gambar-gambarnya perlu kita siapkan terlebih dahulu. Jika pada saat ini masih belum disiapkan, kita bisa nanti atur pada pertemuan selanjutnya. Selanjutnya kita dapat publikasikan. Nah, alamat webnya seperti ini. Jadi nanti linknya ini, sites.google.com view animasi 2 dimensi. Siapa yang dapat mengelola situs saya, semua orang kelola, atau kita sendiri saja yang melola? Jika kita mengingatkan perkolaborasi ini dibiarkan. Kemudian, meminta mesin telusur publik tidak menampilkan situs saya. Jika kita centang, maka nanti tidak akan bisa di-searching di google.com. Oke, alamat websitenya sudah. Ini bisa kita copykan. Kemudian kita bisa publikasikan. Kita bisa ngecek situs kita dengan cara meng-copy link yang sudah kita copy sebelumnya. Nah, jika ini kita buka di Android kita, maka tampilannya akan mengikuti tampilan dari Android atau smartphone kita. Jadi tampilan dia pun nanti kira-kira seperti ini. Nah, ke depan ini nanti akan kita perbaiki lebih lanjut. Demikian video ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.